Intro Pelatihan kerajinan miniatur dari koran bekas ini menjadi spesial lantaran diikuti warga binaan di lapas kelas 2B Blitar. Pelatihan seperti ini disambut antusias para narapidana salah satunya Suyanto. Sejak pagi hari Suyanto sibuk mengolah tumpukan koran bekas. Dengan cekatan dan telaten, satu persatu lembar koran diubahnya menjadi berbagai kerajinan miniatur. Miniatur yang dihasilkan para narapidana beragam. Mulai dari miniatur motor, truk, kapal, hingga boneka. Suyanto mengaku akan terus menekuni keterampilan sebagai bekal saat dirinya kembali ke masyarakat. Karena kalau mulai-mulai mau mengembangkan kelihatan kerajinan ini sampai menunggu kerjaan yang lain. Dan bagunya cuma pakai lem G, koran, pakai lem kayu. Selain untuk mengasah kemampuan, pelatihan pembuatan miniatur ini juga diperuntukkan bagi pengembangan minat para narapidana. PLT Kepala Lapas kelas 2B Blitar, Tatang Suherman berharap, kegiatan di dalam lapas bisa memberikan nilai lebih. Bagi para narapidana, usai menjalankan masa hukumannya. Kita nanti warga binaan yang mendekati bebas, mereka bisa lebih ahli atau lebih pinter di dalam melakukan pekerjaannya. Dan pekerjaannya sesuai dengan aminat dan bakatnya dilatih di sini. Tidak hanya merakit koran menjadi kerajinan, para narapidana juga diberikan kewenangan untuk menentukan harga jual produknya. Dengan demikian, para warga binaan dilatih untuk berpikir tentang menjalankan usaha. Hasil penjualan produk juga diserahkan kepada narapidana. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur